Pemirsa tambahan korban jiwa akibat COVID-19 di Bali masih dilaporkan pada 2 Agustus. Pada hari ke-9, berturut-turut dilaporkannya. Tambahan korban jiwa ini jumlahnya kembali lebih banyak dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 3 orang. Kabar baiknya pasien sembuh bertambah melampaui kasus baru. Jumlahnya pun mencapai ratusan orang. Kasus baru masih bertambah seratusan orang. Sudah 22 hari berturut-turut Bali mengalami kenaikan kasus sebanyak 3 digit. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, tambahan kasus mencapai 158 orang. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali 162.806 orang. Dilihat dari data WNA mencatatkan tambahan belasan orang. Terdapat 11 WNA terkonfirmasi COVID-19 turun dibanding dengan sehari sebelumnya yang mencapai 25 orang. Sisanya 147 orang merupakan WNA. Rinciannya ber-KTP Bali 101 orang, KTP Luar Bali 21 orang, dan kasus Luar Bali 25 orang. Sementara itu, enam kabupaten juga melaporkan kasus baru. Rinciannya Buleleng 17 orang, Jumbrana 12 orang, Karangasam dan Giyanyar masing-masing 10 orang, Tabanan 7 orang, Kelungkung 5 orang, dan Bangli 1 orang. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 227 orang. Sebanyak 156.563 sudah dinyatakan sembuh. Badung menjadi wilayah terbanyak melaporkan tambahan pasien sembuh dengan jumlah 108 orang. Balipos melaporkan.